selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke om-om semuanya selamat siang selamat sore selamat malam apa kabar yang ada dimana-mana seluruh dunia hari ini saya mau bercerita tentang seorang figur dari dunia metal yang bernama Laini Thomas Staley yes yang bernama dari band yang bernama Alice in China dia lahir tanggal 22 Agustus tahun 1967 dan meninggal pada 5 April 2002 ya adalah seorang musisi Amerika Serikat yang paling dikenal sebagai penyanyi utama dan penulis lagu bersama dari band rock Alice in China yang menjadi terkenal di dunia internasional pada awal 90an sebagai bagian dari gerakan grunge yang berasal dari Seattle Staley Staley dikenal dengan gaya khas gaya vokal dan suara tenornya yang khas serta harmonisasinya dengan gitaris vokalis Jerry Cantrell Staley Staley juga merupakan anggota dari band glam metal Sleaze dan Alice in China dan supergroup Mad Season dan Class of 99 jadi Men in the Box itu single kedua dari album debut Alice in China Payslip tahun 90an mendapatkan pengakuan kritis Staley untuk gaya vokalnya di dalam album EP Jar of File tahun 1994 dan Alice in China memulai debutnya di nomor 1 di Billboard top apa 200 menjadikannya rekan mempertama Alice in China dari EP mereka yang pertama untuk menduduki puncak tangga lagu namun kondisi Staley memburuk karena penyalahgunaan narkoba alias heroin ya zaman 90an banyak sekali para musisi-pusisi yang hancur yang rusak karena heroin ya mau bilang apa lagi lah nah itulah zamannya jaman-jaman 90an jaman-jaman heroin ya namun kondisi tali yang memburuk karena penyalahgunaan heroin membuatnya masuk ke klinik rehabilitas dia mulai mengerjakan proyek sampingan dengan beberapa musisi Seattle Mike McGrady dari Pearl Jam Barak Martin dari Screaming Tree dan John Baker Saunders dari Walkabout yang kemudian menjadi Mad Season sementara Alice in China pergi ke masa dan waktu jeda ya dan satu lagi dia pernah kalau gak salah tapi saya gak tahu dengan top root ya juga selama masa jeda Alice in China selaporkan tentang kecanduan narkoba style mulai tersebar luas di komunikasi pengedar dan media dan semua orang tahu lah ya kita harus nonton ada film yang bagus sekali itu River of the Ship ya kalau gak salah River of the Ship yang dari musik grunge atau dari progressive rock pada 10 April 1996 band ini kembali dengan penampilan di pertunjukan MTV Unplugged New York itu adalah konser pertama mereka dalam 2,5 tahun terakhir kalau buat kalian-kalian semuanya yang menyukai metal yang menyukai Unplugged ya ingat masa-masa Unplugged nya ada Unplugged nya yang Pearl Jam ada Alice in China Unplugged nya Alice in China wah top banget dah harus dilihat ya sejak pertengahan 1996 dan seterusnya Stali tidak lagi menjadi serotan publik tidak pernah tampil live lagi Stali berjuang melawan depresi dan kecanduan selama beberapa sebagian besar masa duasanya dan kemudian meninggal karena overdosis speedball speedball itu mencampur antara heroin dengan cocaine ya jadi dicampur sama dia disuntik itulah yang membunuh orang gak salah disitu ya ya itu artinya kalau speedball kalau kalian mau nge-feed jadi 5 April 2002 pada 134 Stali menduduki peringkat nomor 27 pada tahun 26 dan di nomor 42 pada daftar majalah kompleks 50 penyanyi utama terbaik sepanjang masa pada tahun 2012 saya secara resmi menyatakan 22 Agustus sebagai Hari Laini Stali thank you very much thank you thank you thank you I'm touched ya I'm touched jauhilah narkoba jauhilah narkoba jangan gunakan narkoba gak ada bagusnya ya lagi yang pakai sintik-sintik oke terima kasih banyak buat teman-teman semuanya semoga ini bermanfaat cerita-cerita tentang siapa-siapa di dunia musik dan di dunia metal ya oke thank you very much terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan disini yang membuat kita sedih itu adalah ketika setelah hampir satu minggu baru badannya mayatnya baru ditemukan karena Laini Stali ini tergolong orangnya terdiam dan dia hanya tinggal di apartemennya dia sendirian dia beli drugs jarang mandi ya kotor lah sebelum beliau meninggal memang saya menyedihkan kalau gak salah dia lagi ada proyek waktu itu dengan taproot atau beberapa band lain lah tapi ya sudah lah sudah menjadi sebuah nomor yang tak bisa dilupakan dari sejarah dunia musik terutama metal dan dan berkelanja terima kasih banyak dan menonton sama-sama mengingatkan bahwa dunia ini sudut ini sangat pendek cepat terlalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih